Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat adalah dengan program redistribusi tanah untuk masyarakat. Namun hingga saat ini, program redistribusi tanah di Bangka Tengah baru menyentuh angka 20% dari target sebelumnya. Tidak hanya program redistribusi tanah saja, salah satu program pendaftaran tanah sistematis lengkap hanya menyentuh angka 70% saja. Lambatnya progres kedua program tersebut diakibatkan beberapa faktor, antara lain ketakutan masyarakat akan membayar pajak. Banyaknya bidang tanah yang melebihi batas yang ditentukan dan permasalahan absente. Mereka menerbitkan sertifikat ini atau membuat sertifikat ini sangat-sangatlah belum sesuai dengan harapan kita. Karena untuk PTSL baru mencapai 60-70% dan untuk redistribusi tanah baru diangka 20%. Kami bernarap memang para kades yang menjadi ujung tombak terkait dengan sosialisasi ini. Dihimbau untuk dapat menerima program redistribusi tanah dan program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Mengingat pentingnya kedua program tersebut untuk masyarakat dan pentingnya surat kepemilikan lahan itu sendiri. Dari Koba Bangka Tengah, Doni melaporkan. Sumber-sumber adalah redistribusi tanah. Cuma ada 200 milik aneh. Kita sudah tidak menyerah, masalah mempunyai pendaftaran tanah baik.